Setidaknya jika kamu tidak salah, jangan menyerah, karena kebenaran akan selalu menjadi pemenangnya. Kedua mata Aileen terbuka dengan perlahan. Kepalanya sangat sakit, dan itu membuatnya memegang kepalanya dengan kuat. Dimana aku sekarang? Rumamnya mulai tersadar jika ini bukan kamarnya. Tapi kamar dengan dekorasi hitam putih, dan ada banyak senjata tanja membuatnya mundur. Jantungnya berdetak berkali lipat. Sebenarnya ia berada di mana? Seingat Aileen, ia pingsan karena tidak kuat melihat sefanya. Yang bunuh diri, mengingat sefanya membuat rasa bersalah kembali menyerangnya. Apalagi sebelum bunuh diri, sefanya sempat meminta keadilan untuknya. Kelah desisnya. Ini semua karena laki-laki bernama Galaksi. Laki-laki itu sangat brengsek. Ia berjanji. Ia akan memenjarakannya bagaimanapun caranya. Bahkan, di penjara pun Gala tidak bisa menebus dosanya pada sefanya. Sejak awal Aileen sudah tahu. Jika Gala adalah penjahat. Tapi ia cukup terkejut. Selain penjahat, Gala pun bisa menjadi monster. Sebenarnya Aileen cukup tidak percaya. Gala yang antisosial. Cuek dengan keadaan sekitar. Dan juga dingin seperti kutub utara. Misa sejahat itu melecehkan sefanya. Tapi manusia itu memiliki dua sisi. Yaitu baik dan buruk. Dan Gala bisa saja memiliki sifat jahat. Ya dia ketua gangster yang selalu membunuh orang. Sepertinya wajar dia melakukan hal keji itu. Tapi itu tidak bisa dibenarkan. Gala harus menanggung semua yang telah dia perbuat. Bagi Gala hidup manusia tidaklah berharga. Padahal bagi Aileen. Sangatlah berharga. Karena manusia diciptakan oleh Allah. Untuk saling membantu dan saling melengkapi di muka bumi ini. Dan juga untuk menyembah Allah. Agar dapat mengumpulkan amal yang akan mereka bawa. Di akhirat kelak. Tidak mungkin kan? Aku diculik oleh Gala tanyanya mulai ketakutan. Aileen beranjak dari atas ranjang lalu. Berlari ke arah pintu. Dan pintu itu tidak terkunci. Ia sangat yakin. Gala telah menculiknya dan berniat akan membunuhnya. Karena sudah tahu bahwa dialah alasan sefanya bunuh diri. Pria penghuni neraka. Aku akan pergi ke kantor polisi. Dan menceritakan semua kebenaran yang telah terjadi. Agar dia membusuk di dalam penjara. Kamu akan mendekam selamanya di penjara. Walaupun kamu masih di bawah umur sekalipun ingat itu. Oh ya, suara itu membuat Aileen terteguh di tempat. Dia menatap. Kesamping koridor. Dimana laki-laki masih memakai seragam yang sama dengannya. Mulai berjalan mendekat. Kamu baik-baik ajakan, baby. Tanya galah dengan wajah. Wajah yang datang. Tapi dahinya mengeringit. Pertanda sangat mencemaskan keadaan Aileen. Dasar cowok gangster. Cowok jahat. Kenapa kamu membawaku ke tempat ini? Kamu mau membunuhku, kan? Gala yang mendengar pun sontak ketawa. Lalu kembali melangkah membuat Aileen mundur. Gadisnya ini sepertinya baik-baik saja. Kamu mau, rumah yang Aileen minjaki saat ini sangatlah asing untuk Aileen. Dan suasana pun sangatlah surang. Sangat cocok dengan pemiliknya yang sama-sama surang. Jangan mendekat. Aku bilang jangan. Aileen berteriak karena kehilangan keseimbangan. Dan di belakangnya ia baru sadar. Ada anak tangga. Dan saat itu juga, Gala dengan sigap menahan pinggangnya. Membuatnya tak jeti untuk terjatuh. Mengenaskan ke bawah lantai. Aileen meneguk rudahnya dengan kasar. Ia hampir melihat kematian dirinya. Kamu terlalu gegabah, baby. Aileen memberikan tendangan pada perut Gala. Lalu ia kembali berdiri tegak. Dasar cowok jahat. Cowok penggoda. Gala bukannya marah. Ia malah tertawa membuat Aileen merinding mendengarnya. Cowok ini sudah. Jilah. Di mana pintu keluarnya? Aku mau pulang. Kamu tidak akan bisa pulang, baby. Jangan panggil. Aku dengan panggilan menjijikan itu. Namaku Aileen. Panggil aku Aileen. Gala malah kembali tertawa. Tidak menanggapi permintaannya. Kamu sekarang berada di rumahku, baby. Kamu tidak bisa pergi karena rumah. Ini tersembunyi dan berada di tengah hutan. Apa-apa kamu sudah gila? Aileen berlari ke jendela dan matanya membulat sempurna. Saat melihat dari luar, terdapat pohon besar yang menjulang tinggi. Dan tidak ada satupun rumah selain rumah yang ia injaki. Aileen juga baru sadar. Jika ini bukan rumah biasa. Tapi rumah seperti kastil. Yang sudah tua. Namun indah. Di saat bersamaan. Lutut Aileen lemah seketika. Sepertinya ia benar-benar akan dibunuh. Tapi masa depannya bagaimana? Dan ia belum menamakan rintik hujan season 2. Rasanya ia ingin menangis saja. Galah panggilnya dengan kedua mata terpenjang dengan kuat. Ia paling benci berada di situasi seperti ini. Tapi nyawanya sedang di ujung tanduk. Oke, aku tidak akan pernah menghubungi polisi. Dan menceritakan jika kamulah orang yang merecehkan sefanya. Dan membuatnya bunuh diri. Tapi aku mohon. Aku ingin pulang. Keluarga ku pasti sedang mengkhawatirkanku saat ini. Mungkin saja. Setengah rumah ku akan hancur. Karena kemarahan dari ayah dan abangku. Kedua tangan Aileen terkepakuah. Ia paling membenci memohon seperti ini. Apalagi memohon pada orang jahat penghuni neraka. Seperti Galah. Galah yang sejak tadi menatap tampa. Ekspresi sedikit pun. Mulai berjongkok. Dan itu membuat Aileen mundur menjaga jarak. Aku sudah katakan. Bukan aku yang salah, baby. Suara begitu sangat rendah. Apalagi kosa katanya aku kamu padanya. Membuat Aileen kembali merinding. Mana mungkin. Telinga aku salah mendengar. Sudah jelas. Sefanya bilang jika kamulah yang melecehkannya. Dasar cowok gangster. Penghuni neraka. Karaktermu sama saja seperti cowok fiksi yang sangat. Aku benci bernama Nata. Yang pura-pura tidak tahu padahal dirinya yang salah. Dalam mengabaikan perkataan Aileen. Kembalilah ke kamarmu. Untuk sementara waktu. Kamu harus tinggal di rumahku. Mungkin seminggu setelah kasus bunuh diri Sefanya. Terpecahkan. Kapu berculiku dan Bau membunuhku kan. Aileen mulai ketakutan. Wajah dibalik cadarnya pun mulai pucat pasi. Galah aku sudah bilang. Aku tidak akan mengatakan semua. Kejadian yang sudah aku ketahui. Rahasia aku akan aman. Ceti lepaskan aku ya. Ya, ya. Jangan seperti ini. Aku memiliki keluarga. Mereka pasti mencemaskan keadaanku. Sudah berapa kali aku bilang. Aku tidak salah, baby. Kamu harus tahu. Yang menjadi dalam Sefanya mati. Itu kamu, baby, bukan aku. Mana bisa aku hanya mencoba menolongnya. Aileen tidak percaya membuat Galah menyeringai. Tapi itu faktanya. Sekarang kamu telah menjadi buronan para polisi. Bahkan rumah kamu juga dijaga ketat oleh polisi. Jika sewaktu-waktu kamu pulang. Baby, sekarang kamu di mata semua orang adalah penjahat. Yang mendorong Sefanya saat di atas rooftop. Jantung Aileen berdeguk kencang. Kenapa bisa jeti seperti ini? Padahal niatnya menolong Sefanya yang akan bunuh diri. Dan ia memang salah. Karena saat Sefanya bunuh diri ia lengah. Dan tidak bisa menarik tangannya. Air mata dibalik cadarnya keluar seketika. Oke, Aileen mulai ketakutan sekarang. Bagaimana tidak tahu? Ia hanyalah murid SMA. Kelas 12 yang mencoba untuk tidak menjadi pusat perhatian. Tapi kini namanya telah menjadi pusat perhatian. Karena ia di fitnah telah membunuh Sefanya. Aku pria baik, baby. Bukan pria jahat. Karena itulah, aku membawamu ke rumahku yang tidak ada satupun yang tahu. Kecuali keempat sahabatku. Semua sama saja. Aileen mulai berteriak. Jika aku di penjara, keluarga aku pasti akan melindungiku itu pun. Tapi jika aku di tempat ini, aku akan mati. Karena cowok sepertimu penjahat yang sebenarnya. Apa-apaan ini? Kenapa Aileen harus terjebak dengan monster seperti gala? Aileen mulai berdiri lalu segera berlari menuruni. Anak tangga satu persatu. Dia tidak melihat ke belakang. Apa gala mengejarnya atau tidak? Ia harus pergi dari tempat ini. Karena tempat ini akan menjadi neraka untuknya. Aku harus menghubungi ayah. Dia pasti sangat mencemaskan keadaanku sekarang. Ya Allah, sepertinya ponselku diambil oleh monster itu. Ia tidak bisa menghubungi ayahnya. Dialah benar-benar monster. Dan ia harus segera kabur. Buana jangan terus berlari. Nanti kamu kelelahan. Ucap Rafaelo. Yang membuat langkah kaki Aileen berhenti. Ia seketika berteriak. Saat melihat seekor buaya, ia berlari ke arahnya. Sudah ia katakan. Dalam monster yang ingin membunuhnya. Jangan mendekat. Teriak ia membalikan badannya dan mulai berlari. Tapi sialnya, ia malah tak sengaja menubuk Gucci. Membuat ia berhenti. Bia. Gucci tersebut hancur. Karena senggolan dari Aileen. Hewan peliharaan bernama Buana berlari mendekati Rafaelo. Seperti ketakutan diketiak ibunya. Karena bunyi pecahan Gucci besar. Hening sampai akhirnya. Suara dari atas tangga memecahkan keheningar mereka. Astaga Aileen. Apa kamu terluka? Gala dengan panik berlari. Lalu berpegang pundang Aileen dan seketika dia menepisnya. Jaga jarak denganku, penjahat desis Aileen. Sepertinya. Lo udah sadar. Ujah Kai Fadra. Yang tiba-tiba datang entah dari mana. Aileen menatap kesekeliling. Dan saat itu juga wajahnya yang pucat sebagai pucat pasi. Saat menyadari jika keempat sahabat gala juga ada di rumah surap ini. Kenapa mereka ada di sini? Apakah ini hari kematiannya? Dan buaya yang di dalam dekapan Raffaello. Pasti akan memakan dagingnya habis-habisan. Aileennya terlalu berhalusinasi. Membaca novel fantasi. Sampai terbawa ke dunia jatah. Oh, kamu sudah sadar. Bagaimana keadaan, Bu? Raja Zephir yang duduk dengan santai di sofa. Keadaan dia sepertinya membaik. Lihatlah dia sudah bisa berlari dan berteriak. Saat Buana juga sakit, dia bereaksi seperti itu. Ucap Raffaello sambil mengelus peliharaan. Kesayangan dia ini. Ia tegar baja padanya. Aileen yang melihat pun ngeri. Ini pertama kalinya ada seorang yang bisa berurus buaya. Walaupun itu masih kecil. Duduklah Aileen Sofilo. Jangan takut. Karena kita berempat gak akan lukain, lho. Kalaupun bisa kita berempat bisa mati di tangan galak. Sekarang gantai yang berkata dengan nada cuek. Kalian tidak akan membunuhku, kan? Aileen bertanya dengan tetapan waspada. Jujur aja ia tidak. Ia tidak bisa berkelahi. Tapi ia pemberani. Dan hanya bisa melawan sebisanya saja. Tapi jika melawan lima orang seperti mereka mana bisa. Membunuh Raffaello seketika tertawa di susul ketiga temannya. Sebelum lho mati. Kita duluan yang mati. Aileen tidak mengerti. Maksud dari perkataan cowok yang senyum. Dengan senyum lebar. Bernama Xavier itu. Akhirnya Aileen duduk berjauhan dengan mereka. Ia meremas rok putihnya dengan kuat. Ini semua terjadi karena ia mengetahui identitas gala sebelumnya. Jika tidak ini semua tidak akan terjadi. Aileen merindukan keluarganya. Padahal baru beberapa jam tidak bertemu. Apalagi jika ia menghilang selama seminggu. Misa saja keluarganya akan gila. Ia sangat takut. Seberapa murkanya sang ayah dan kakak-kakaknya. Jika mereka mengetahui ia menghilang. Jeti. Loh yang membunuh sefanya. Tanya Kaifandra sambil menyalakan televisi. Dimana kasus kematian sefanya. Bisa sampai menjadi berita. Jantung Aileen. Rasakan berhenti berdetak. Saat melihat berita kematian sefanya. Dan sekarang jasadnya sudah dimakamkan oleh keluarganya. Dan tak lama kemudian. Saat fotonya akan disiarkan di layar televisi. Siaran di televisi menjadi gelap. Aileen tahu ini ulah dari ayahnya yang selalu siap-siaga. Tidak mau terjadi. Apapun pada putrinya yang menjadi bahan olokan. Karena divitnah menjadi penjahat. Tidak demi Allah. Aku tidak membunuhnya. Teriak Aileen. Santai aja kali. Gue juga percaya sama lo. Karena Gala udah ceritain yang sebenarnya terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Aileen mulai terisak. Gala duduk di dekat Aileen. Namun segera dia menjauh. Dia menghela nafas dalam dalam lalu berbicara. Untuk sementara waktu. Kamu akan aman di rumahku ini. Biar aku. Dan mereka yang mencari bukti. Jika kamu tidak bersalah baby. Gala berkata dengan sangat yakin. Membuat Aileen sekilas melihatnya. Kalian para cowok jahat. Mana bisa aku percaya pada kalian. Aku bilang aku mau pulang. Sekarang aku mau menemui keluargaku. Gue tadi udah kirim pesan lewat ponsel lo ke ponsel ayah lo. Dan gue bilang kalau lo ada di rumah sahabat lo. Jeti lo aman. Dia tidak akan panik mencari anaknya yang tiba-tiba hilang. Benar yang diomongin Zephi ya. Bahkan ayah lo bels katanya. Untuk sementara waktu. Lo nginep aja di rumah sahabat lo. Nanti jika keadaannya sudah tenang dia. Yang akan jemput lo. Ujar Rafael lo. Aileen hanya bisa menunduk mendengarkan sampai akhirnya dia. Hanya paslah. Tapi kalian gak akan macam-macam sama aku kan. Aku janji aku tidak akan membocorkan. Apapun yang aku tahu tentang kalian. Hei Aileen. Orang-orang menganggap kita brengsek dan berandalan. Dan itu faktanya. Memang benar. Tapi kita sangat menghormati perempuan. Itu yang diajarkan oleh Tuan Zargo. Jeti santai aja. Lagi pula kita gak tertarik sama lo. Rafael lo menyenggul pundak gantar. Setelah menyelesaikan kalimatnya itu. Lalu menyuruh dia untuk menatap galaksi. Yang tidak berpaling sedikit pun. Yang terus menatap Aileen yang tengah ketakutan. Sepertinya pengecualian untuk galaksi. Dia sejak awal telah merasakan ketertarikan pada seorang. Aileen Sofiala Stadir Gantara. Dan perasaan itu semakin dalam. Saat mengetahui jika ternyata Aileen adalah gadis. Di masa lalunya saat ia berumur 9 tahun. Bersambung.